Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'du Pada kesempatan berbahagia ini kami akan melanjutkan apa yang kemarin atau yang sudah oleh kita disampaikan dimana pada kesempatan hari ini kita masih dalam tema-tema seputar puasa ada saum yang disebut dengan saum itu bisa batal bisa batal saumnya dan bisa batal pahalanya kalau saum ya bisa batal saumnya itu dengan hal-hal yang membatalkan puasa diantara makan minum, bersenggama dan lain sebagainya tapi ini adalah ada lima poin yang bisa menggagalkan pahala puasa puasanya itu tidak batal tapi pahalanya yang batal tidak ada nilainya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala 5 poin yang bisa menggagalkan melebur dan menghancurkan pahala puasa apa diantaranya orang yang berpuasa itu melaksanakan Al-Qidbu yang satu ya nomor satu adalah Al-Qidbu Al-Qidbu itu adalah berbohong ketika orang berpuasa kemudian dia terus-terusan berbohong berbohong dalam kauliah, berbohong dalam keyakinan-keyakinan melakukan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kenyataan antara hati dengan lidah itu tidak menyatu dan itu salah satu yang bisa menggagalkan Allah memberikan pahala daripada puasa itu sendiri mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang kesatu yaitu berbohong yang kedua adalah masih dalam kauliah yaitu Al-Qidbah Qidbah itu adalah kalau dalam bahasa Sundanya mengupat atau mengguncing orang lain orang kumpul-kumpul secara tidak terasa kemudian dia mengguncing orang lain walaupun itu tidak adalah benar tapi itu adalah sesuatu yang amat sangat dibenci oleh orang yang diomongkannya makanya wajar Rasul menyatakan bahwa sifat yang kedua yaitu orang yang yang suka menjalankan dan melaksanakan dan mengomongkan orang lain gibah namanya atau dalam bahasa Sundanya adalah ngupat ini juga mudah-mudahan di bulan puasa ini bahkan di bulan-bulan yang lainnya kita terhindar daripada mengguncing orang lain kemudian yang ketiga yaitu adalah Wan Namimah Namimah itu adalah mengadu-ngadu jadi kalau ada orang yang puasa kemudian mengadu-ngadu terhadap orang lain mengguncing mengadu-ngadu terhadap orang lain sehingga orang lain jadi berantem antara si A dengan si B jadi tidak enak dan tidak suka karena dia adalah diguncing terus dan kemudian dia itu diomongin terus dan diadu-adu terus Namimah ini adalah salah satu sifat ahli ahli neraka nah sehingga ketika dia berpuasa kemudian melakukan Namimah melakukan provokasi yang memang menjadikan rame ya menjadikan sesuatu yang masalah besar itu ya termasuk provokator lah ya yang suka ngadu-ngadu itu antara A dengan B antara satu dengan yang lainnya itu adalah poin yang ketiga yang bisa menghancurkan pahala puasa pahala saum kemudian yang keempat wal yaminul gomus ya yaminul gomus itu adalah sumpah palsu ya dia berbohong dengan menyatakan demi Allah padahal sumpahnya adalah sumpah serapah sumpahnya adalah sumpah bohong sumpah palsu itu tidak diharapkan umat Islam ketika lagi puasa melaksanakan dan menjalankan sumpah palsu biasanya sumpah itu kan yang resmi itu ada tiga billahi wallahi tallahi pakai bak pakai wau dan pakai tak bak wau dan tak itu disebutnya adalah huruf pul kosam huruf untuk diperuntukkan untuk bersumpah jadi kalau orang bersumpah kemudian palsu itu ada sanksinya dari gusti Allah subhanahu wa ta'ala orang bersumpah kemudian bohong itu juga ada sanksinya yang disebut dengan kifarat sumpah kifarat sumpah itu ada mekanismenya di dalam Al-Quran bagaimana ketika orang itu melaksanakan sumpah kemudian sumpah itu bohong sumpah itu tidak sesuai dengan kenyataan makanya kenapa orang ketika mau dijadikan saksi di pengadilan ataupun mau dijadikan apa saja di pengadilan itu suka disumpah dulu kalau kita disumpah dengan Al-Quran supaya kita tidak berbohong yang kelima poin yang dapat menggagalkan dan menggugurkan pahala puasa adalah wan nadru bi syahwatin melihat lain jenis dengan syahwat dengan nafsu syahwat dengan keinginan keinginan yang kuat sehingga memicu keinginan keinginan yang bersifat memicu keinginan yang ingin bermaksiat terhadap lawan jenis itu sendiri jadi yang lima ini wan nadru bisyahwatin adalah melihat dengan syahwat ada yang melihat tidak dengan syahwat yang melihat dengan syahwat itu adalah celah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala menurut syari itu tidak boleh tapi ada yang dibolehkan kalau tidak salah disini adalah ada tujuh poin ketika kita di dalam bulan puasa itu melihat tidak menjadi mengapah ya diantaranya adalah melihat yang tidak tercelah adalah ketika dokter melihat hal-hal aurat-aurat orang seseorang itu tidak menjadi mengapa karena itu litadawa adalah untuk melakukan pengobatan-pengobatan itu barangkali yang dapat kami sampaikan ada lima poin yang bisa menggagalkan pahala puasa mudah-mudahan kelima poin ini tidak ada di kita tapi kita terhindar daripada kelima poin ini satu berbohong kedua mengguncing yang ketiga adalah ngadu-ngadu yang keempat adalah sumpah pasu dan yang kelima adalah melihat dengan keinginan-keinginan yang keterlaluan sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih